Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Standard Chartered terus jadi sponsor utama Liverpool hingga 2027. Sejak menggantikan Carlsberg sebagai sponsor utama Liverpool di tahun 2010 silam, kontrak Standard Chartered sejatinya akan habis pada musim panas tahun depan. Namun melihat tren positif dan prestasi The Reds yang cukup konsisten selama disponsori oleh mereka, lembaga keuangan asal Inggris itu pun sepakat untuk memperpanjang kerjasama hingga tahun 2027. Ini adalah kali kedua Standard Chartered memperpanjang kerjasama mereka dengan tim Merseyside Merah. Terakhir kali perpanjangan kontrak Standard Chartered sebagai sponsor utama The Reds terjadi pada tahun 2018 silam, dimana saat itu mereka berani menggelontorkan uang sebesar 40 juta ponsterling per tahun untuk Liverpool. Dan setahun setelah perpanjangan kontrak baru itu, The Reds akhirnya bisa menjadi juara Premier League untuk pertama kalinya di musim 2019-2020. Ini merupakan kerjasama signifikan untuk LFC dan saya tidak bisa lebih bangga lagi untuk mengkonfirmasi perpanjangan kontrak 4 tahun bersama Standard Chartered, di ucap CEO The Reds yaitu Billy Hogan di situs resmi klub. Kita telah melewati banyak perjalanan luar biasa dan dukungan dari Standard Chartered menjadi salah satu kunci dari keberhasilan klub terkini. Perpanjangan masa kontrak Standard Chartered sebagai sponsor utama klub juga dikonfirmasi oleh manajer jargen klub. Saya punya kabar bagus, saya dengan bangga mengumumkan jika Bank Standard Chartered resmi memperbaharui kerjasamanya sebagai sponsor utama di JRC Team, ucap klub. Sejauh ini perjalanan kami begitu luar biasa, mewakili seluruh jajaran klub, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Standard Chartered. Tambahan 5 tahun kontrak membuat kerjasama kita menjadi 17 tahun lamanya. Lumayan, tutup klub. Liverpool VS Crystal Palace digelar besok di Singapura. Darby Nunes bakal langsung main. Pertandingan Liverpool VS Crystal Palace akan digelar di National Stadium Singapura, Jumat 15 Juli 2022. Laga Liverpool VS Crystal Palace ini sekaligus bakal menyemarakan agenda pramusim tim-tim Liga Inggris di benua Asia. Selain Laga Liverpool melawan Crystal Palace, masih ada Manchester United yang juga melakoni pramusim di Asia. Namun, Liverpool memiliki agenda tersendiri dalam pramusim mereka kali ini. Mereka ingin mempersiapkan squad untuk mengarungi Liga Inggris yang kian ketat. Termasuk, The Reds bisa memanfaatkan peluang memainkan Darwin Nunes. Sebagai mana diketahui, Darwin Nunes belum lama bergabung dengan squad Jargon Klopp. Untuk itu, Klopp dapat memainkan ex-penggawa Benfica itu di momen pramusim semacam ini. Kebetulan, Nunes sudah mendapat kesempatan bermain saat Liverpool melawan Manchester United. Ia juga berhasil mencetak beberapa peluang berbahaya di dalam kotak penalti. Sayangnya, performa Nunes tertutup dengan kekurangannya menyelesaikan sebuah peluang emas di babak kedua. Alih-alih menendang bola masuk ke gawang, ia malah membuat si kulit bundar melayang tinggi di atas mistar. Sebagai seorang predator di kotak penalti, hal semacam itu bisa sangat merugikan dirinya. Reputasinya sebagai jurugedor andal bisa tercoreng. Kebetulan, Crystal Palace akan menjadi salah satu lawan The Reds di kancah Premier League mendatang. Dan Nunes bisa memanfaatkan momen ini untuk terus mematangkan finishingnya di depan gawang. Dengan itu, Darwin Nunes akan lebih siap untuk tampil di Liga Inggris. Liverpool bergambung dengan Chelsea dalam pengejaran Mateus Nunes Liverpool dan Chelsea dilaporkan siap untuk memperebutkan tanda tangan gelandang Sporting Lisbon, Mateus Nunes di jendela transfer saat ini. Pemain bersuai 23 tahun itu telah membuat kesan besar bersama tim asuhan Ruben Amorim dari lini tengah dan merupakan sosok kunci dalam kemenangan gelar Liga Primera 2020-2021 mereka. Nunes melanjutkan performa apiknya di musim 2021-2022, mencetak 4 gol dan membuat 5 asis dalam 50 penampilan di semua kompetisi di level klub. Pemain internasional Portugal telah menarik perhatian sejumlah klub di seluruh Eropa dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ia hanya memperpanjang kontraknya dengan Sporting hingga 2026 tahun lalu. Wolverhampton Wanderers dan Newcastle United tetap dikaitkan dengan kepindahan Nunes, yang kemudian akan memenintahkan lebih dari 50 juta pencerning untuk meninggalkan Sporting musim panas ini. Jurnalis Rudy Galletti melaporkan bahwa Liverpool dan Chelsea juga bersaing untuk mendapatkan gelar yang tersebut, tetapi keduanya juga akan menghadapi persaingan dari Manchester City. Galletti menambahkan bahwa Sporting belum menerima tawaran resmi untuk Nunes, dan perlombaan terbuka untuk menarik pemain Portugal itu dari raksasa Liga Primera dalam beberapa minggu mendatang. Nunes menghabiskan waktu di Eri Serien Sedan Estoril sebelum tiba di Sporting pada Januari 2019, dan sejak itu ia telah mencetak 7 gol dan 8 asis dalam 99 pertandingan untuk klub. Selain meraih gelar Liga Papan Atas 2021-2022, Nunes juga telah memenangkan 2 piala Liga Portugal dan 1 piala Super Portugal selama waktunya bersama tim Amorim. Liverpool Prioritaskan Perpanjangan Kontrak Jota Liverpool akan menjadikan penawaran kontrak baru kepada Diogo Jota sebagai prioritas. Diogo Jota menerima 90 ribu ponsterling per minggu sejak ia melakukan ditransfer dengan nilai 40 juta ponsterling dari Wolves pada tahun 2020. Kini, pemain internasional Portugal itu hanya memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya saat ini yang akan berakhir pada musim depan. Menyusul situasi mengenai Mohamed Salah dan Sadio Mane yang akhirnya pergi ke Bayern München, Liverpool merasa masa depan jangka-panjang Jota harus diselesaikan. Reporter CBS Ben Jacobs yang menyampaikan kabar ini kepada Give Me Sport dengan mengatakan masa depan Jota di Merchelside adalah prioritas bagi The Reds. Liverpool juga akan menawarkan Diogo Jota persyaratan yang lebih baik sebagai prioritas. Jota mungkin tidak dimilai setinggi Madrid dan Salah, tetapi dia lebih sering tampil luar biasa ketika diturunkan. Di semua kompetisi, Jota telah mencetak 35 gol dan memberikan 9 asis. Capaian ini telah membantu The Reds memenangkan Piala FA dan Piala Karabau dan juga mencapai final League Champions. 24 dari 35 golnya tercipta di Liga hanya dalam 39 penampilan, yang berarti dia mencetak gol setiap 145,2 menit. Dengan mana yang telah pindah, Jota kemungkinan akan bermain reguler untuk The Reds musim depan. Kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. untuk pindah, ter dividends di campuran cek Stream keluarga ber Switzerland, yang harusnya mieux dengan baginda llega jumpa pada hari Jumat dan rada padangseason ke tempat akhirnya supaya kita delivery penampilan. calfbacks, baginda sampai jumpa pada hari Jumat. Kami akan berikan Mercier TD Gzzle versi openman Ini mencetakthood sedia keluarga di capitula Raya Garabau dan mantra yaitu kali menyong, tak tempatrok sedia olabilir atau biasa yang buat planned do weren't forces. Terima kasihкой para zu 3-minute video cogering. Terima kasih.